Hewan Ternak Pertama Yang Didomestikasi Manusia Domestikasi adalah proses manusia menjinakan dan membudidayakan hewan-hewan liar untuk memanfaatkan mereka dalam kehidupan manusia. Kambing atau kaprahirkus merupakan salah satu hewan yang paling awal didomestikasi, dan merupakan hewan ternak pertama yang dibudidayakan. Kambing diadaptasi dari kambing liar atau Bezor Ibex, Kapra Aigagrus, di Asia Barat. Sejak 10.000 dan 11.000 tahun yang lalu, petani neolitik di daerah Timur Tengah dan Asia Barat mulai memelihara kawanan kecil kambing liar. Untuk diambil susu dan dagingnya untuk dikonsumsi, kotorannya untuk bahan bakar, serta rambut, tulang, kulit, dan otot untuk pakaian dan bahan bangunan. Domestikasi kambing telah memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi manusia.